itu adalah suara gecikan kipas angin yang mencurigakan begitu kakak tadi menyiram bunga sebenarnya si Lonte ini saat kakak pergi belanja enggak ada orang di rumah masuknya Lonte itu ke pekaan rumah kakak masuknya si Lonte beracun itu ke pekaan rumah kakak masuk si Lonte beracun itu ke pekaan rumah kakak untuk menyambut tase barang-barang di rumah kakak termasuklah kipas angin sengaja diambilin di pretelinya di pretelinya isi dari kipas angin itu biar rusak jambelinnya onderdelennya lupa dipasangnya ditukarinya onderdelennya untuk dimasukkannya ke kipas angin di rumahnya untuk diambilinnya di kanibalnya kipas kakak masuk si Lonte itu waktu kakak enggak di rumah waktu kakak enggak di rumah waktu kakak belanja masuklah si Lonte itu dengan si Lonte itu ke rumah kakak dengan kunci duplikat atau naik dari seng apa tetangga kakak enggak ada yang lihat banyak yang lihat cuma nonton sekongkolannya di kanibalnya lah kipas angin kakak atau barang-barang di rumah kakak dirusainya dirusai Lonte tuh dirusak sama Lonte tadi enggak ada itu mendecil-decil itu tapi udah diaturnya sedemikian rupa lupa lah si Lonte itu terkadang masangi mor-mornya di pretelinya lah barang-barang di rumah kakak rak lemari piring kakak aja dicopotinya mornya beberapa yang kakak pasang lagi nih itu lupa si Lonte itu masangnya sebenarnya di pretelinya karena mau merusak aja dan berdengki dia lalu pura-pura lewat lah tukang jualan lemari juga ke arah kampung tengah atau karang tengah atau tepi pasar atau kampung Mangga sana di target Lonte-Lonte ini aja barang-barang di rumah kakak untuk dirusak dan disabotasinya kenapa soalnya Lonte-Lonte itu melonte-melonte-melonte-melonte-melonte tiap hari jual pepek kontol murid pepek kontol murid tiap hari berbuat jahat melonte sekeluarga jadi Lonte gigolo sekeluarga dan terjual pepek kontol muridnya tetap dengki hati gak kaya-kaya dia tetap jadi Lonte ngayal jadi konglomerat jadi kaya istri orang kaya gundi orang kaya cuman jadi Lonte jadi gila lah dia akan jadi Lonte cuman tapi dia melawan Tuhan putus jangka raya nantang dia pemimpin di bumi aja gak beran sama aku aku bunuh kau Lonte baru kau Lonte peliaran kau udah sombong kau aku bunuh kau Lonte dan kau yang melihara si Lonte itu aku bunuh juga kau kalau kau kendali kau Lonte-Lonte kau dan gigolo peliaran kau di sekitar rumahku ini aku bunuh kau bersama-sama semua Lonte kau seluruh keluarga mu semua kau kau bunuh aku tak kusisahkan kau aku binasa akan masal kau jalan dan Lonte-Lonte nya dan seluruh keluarga Lonte kau dan keturunan Lonte-Lonte kau dan seluruh keturunan mu yang haram jarah itu kau camkan kebangke itu suaranya bergecil